Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini saya mau mereview Mau unboxing ya Unboxing helm baru Ini dari KYT lagi Setelah saya kemarin mereview Zeus 811 ya Sekarang saya mau unboxing Helm KYT K2R Motif Bisa dilihat ya Isinya disanya RD K2 Speeder Ukurannya L Karena saya cari ukuran yang M Itu susah sekali Terus ketemu yang ukuran L Ini K2 Raider ya Yang motif terbaru Oke, kita langsung buka saja Seperti apa helmnya Kita balik ya Ini berinya baru Apa Tati sore ya Oh ini ada Kita dapatkan sebuah Seterofoam Biar tidak goyang-goyang Terus Terus Ini adalah helmnya Helmnya Ya Nah Di dalamnya kosong ya Nggak ada apa-apa Oke Dan Ini adalah Helmnya Ya Ini sarungnya Ini sarungnya Nah Ini dia helmnya K2 Raider Motif Spiderman ya Jadi Ini kerjasama dengan Marvel Sebenarnya dia ada banyak Motif ya Kalau salah dia Spiderman yang warna Biru-merah Glossy Terus Warna hitam Dope ya Hitam-dope Hitam-dope Terus Black Panther Itu yang warna Yang atasnya Sini ya Sini ada yang warnanya Kuning Sama Silver Terus Kalau salah Sama Andi Gilang Kalau salah namanya Itu Merah semua Nah Ini K2 Raider Motif terbaru Dari Kerjasama dengan Marvel Ini barunya Kurang lebih Sekitar 610-an ya Tadi saya belinya 610-an Ini baru Ya Dan beratnya Kurang lebih Ya Antara 2 kilo ya Karena dia ada Double visor Dan ini tampak Samping Dari kiri ya Ini Dari kirinya Seperti ini Sini ada Tusian KYT Sini KYT ya Terus disini ada Pusto Open visor ya Jadi kalau ini tekan Nanti visornya akan turun ya Terus Ini Untuk Menaikan visornya lagi ya Jadi tampak Samping kirinya Seperti ini Terus Kita Putar ke depan Ya Nah Ini ya Nah Di depan Ini ada Ventilasi Atau untuk Airflow ya Disini Satu Dua Terus Nah Ini tiga ya Terus di atas Ada satu Dua ya Jadi Seperti ini Motifnya Disini Lambang K Terus ini Matanya Mata di Spider-Man nya Terus kita putar Ke Samping Kanan ya Samping kanan Seperti ini Hampir sama Seperti yang Samping Kirinya Kalau samping kirinya Tadi ada Untuk Apa Pembuka Dan penutup Double visor nya Kalau disini Cuma Tulisan KIT ya Dan KIT ini Bisa dia Dibalik ya Untuk Mengganti Alphabet Atau Nama kalian Biar beda Dengan yang lain Mungkin Kalau disini kan KIT Terus ini Bisa diganti Dengan Nama kalian Dan ini Sudah Dia sudah SNI DOT Dan ini Ukurannya L Karena Sudah saya bilang Tadi Ukuran M Dia Susah Tadi Tidak 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 Samping Belakangnya Seperti ini Disini Ukuran L DOT Terus Misalnya Marvel Karena KYT ini Kerjasama Dengan Marvel Terus KYT Disini Terus Di belakang Ini Tempatnya Untuk Masang Spoiler Terus Disini Disini Ini ada Ventilasi Lagi Terus Yang menarik Disini Di bagian Atas Ada Lambangnya Spider Man Ini ada Sebuah Laba-laba Disini Laba-laba Hitam Laba-laba Hitam Seperti ini Kurang lebih Beratnya Sekitar 2 kg Terus Untuk Penguncian Kita Penguncian Nah Dan ini Masih ada Masih tertempel Buku 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 Panduan Untuk Penguncian Dia masih Pakai Micro lock Dia belum Double Ring Seperti ini Ini kita Tarik Tarik Ke atas Baik Kan Klak Sudah Ngunci Kalau membuka Ini tarik Ke atas Ini tarik Seperti itu Ini busanya Masih tebel Ukurannya L Ini ukurannya L Seperti ini Inilah Penampakan Helmnya Nah Seperti ini Penampakan Helmnya Dulu Saya juga Sudah pernah Review Untuk Yang K2 Raider Tapi Yang Motif Red Flow Yang warna Merah Hitam Merah Hitam K2 Raider Untuk Yang Sudah Saya Rasakan Ketika Pakai K2 Raider Ini Dia Disini Ada Ventilasi Ini Sangat Wah Ini Anginnya Kalau Masuk Just Gini Ini Sang Nyebar Sang Sepoy Sekali Anginnya Nah Nah Ini Seperti ini Ventilasinya Disini 1 2 3 4 5 Belakang 6 Di belakang Juga Ada Untuk Belakang Jadi Ini Untuk Angin Yang Masuk Sangat Dingin Sekali Sangat Sepoy Beda Dengan Zeus Yang Sudah Saya Review Kemarin Kalau Zeus Itu Anginnya Kurang Begitu Enak Ya Maksudnya Itu Dia Ventilasinya Kurang Begitu Masuk Tapi Kalau Ini Yang Saya Sudah Pernah Pakai Ini Juga Dia Rasanya Angin Enak Banget Ya Ketika Di Dalam Itu Sepoy 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 Seperti Ini Ada Jaring Labanya Jaring Labanya Ini Busanya Masih Tebal Masih Nyaman Ya Karena Masih Baru Disini Ada Lambang K K K Y T Disini Matanya Nah Seperti Inilah Ya Nah Seperti Ini Nanti Tinggal Dikasih Spoiler Nanti Dikanti Flap Visor Warna Hitam Terus Dikasih Tear Off Sudah Ganteng Maksimal Nah Seperti Ini Hilmnya Oke Jadi Mungkin Untuk Kalian Yang Pengen Pesan Helm KYT K2 Raider Atau Hel Hel Fist Atau Fist Ini Siap Kirim Kemana Saja Insya Allah Amanah Dan Saya Kemarin Baru Kirim Ke Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sudah Kirim Yang Motif Falcon Karbon Karena Sekarang Apa Vendetta Sudah Enggak Mengeluarkan Ya Karena Sudah Enggak Terus Sampai Lagi Kayaknya Terus Mengeluarkan Yang Falcon Dia Mengeluarkan Yang Falcon Terus Saya Kirim Ke Sulawesi Kemarin Dan Alhamdulillah Sampai Sampai Selamat Ya Mungkin Kalau Kalian Yang Pengen Pesan Helm Atau Tanya Tentang Magang Ke Jepang Bagaimana Prosesnya Bagaimana Prosedurnya Atau Mungkin Kalau Kalian Pengen Request Untuk Review Atau Helm Yang Lainnya Silahkan Comment Di Bawah Ini Ya Oke Untuk Yang Sudah Melihat Video Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Di Like Comment Share Dan Subscribe Oke